Melimpahnya kekayaan alam, menjadikan Kabupaten Begora mempunyai potensi bisnis yang bisa menciptakan peluang usaha baru. Jika terus dikembangkan, maka perputaran kegiatan ekonomi masyarakat akan memberikan ruang lebih luas bagi pelaku kooperasi dan UMKM sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Pengembangan ekonomi lokal merupakan hal yang krusial bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan dapat menongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kabupaten Bogor menyimpan potensi bisnis yang besar diantaranya sektor industri, perdagangan, agribisnis, pariwisata, hingga kuliner. Melihat peluang baik tersebut, Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo akan segera menggarap megaproyek MNC Lido City dengan mengembangkan SEMPAR, yaitu kawasan wisata terpadu berstandar internasional, kawasan perumahan, hotel, pusat bisnis dan kuliner, serta lapangan olahraga golf di Lido Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini disampaikan HT saat bersilaturahmi dengan Bupati Bogor di kantor Bupati Bogor di kawasan Sibino. Ya tentunya salah satu investasi besar dari MNC Group di properti ya di Bogor, di Kabupaten Bogor. Di Lido, tahap pertama kita bangun cukup besar ya, kawasan sekitar 700 hektar dari timpak ya. Timpak itu akan menciptakan lapangan kerja yang sangat luar biasa, karena diharapkan pengunjungnya bisa sampai 5 juta per tahun. Jadi itu bukan hanya masalah lapangan kerja, tapi kuliner, juga jalan retail, juga akan jalan. Kemudian nanti ada hotel ya, ada lapangan golf, dan lain-lain penunjangnya. Kemudian nanti ada juga tempat yang terpadu untuk hal yang terkait dengan culture maupun kas Bogor, dari makanan, dari yang lain. Intinya wisata terpadu. Betul, di sana itu akan menjadi satu wisata, wisata yang terpadu, semua ada. Jadi masyarakat yang datang ke sana semua dapat menikmati apapun yang mereka inginkan. Jadi mudah-mudahan nanti kehadiran MNC di sana, di Lido, ini akan membuka pertumbuhan. Kemudian juga menyerap tenaga kerja. Dengan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang mampu membuka kesempatan kerja baru, mengurangi pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial, dan mensejahterakan masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.